hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel limo komentar dengan Oke seperti biasanya di channel limo komentar dengan akan berbagi informasi dan tutorial seputar CPNS dan P3K dimana pada video kali ini akan membahas terkait dengan cetak kartu peserta ujian ya dimana beberapa instansi itu sudah bisa melakukan cetak kartu ya peserta ujian ya begitu yang CPNS ataupun P3K nah namun ya Bapak Ibu mungkin beberapa ada yang mengalami perubahan ya ketika sudah muncul cetak kartu peserta ujiannya dan berubah ya ada informasi lagi bahwa untuk cetak kartu dimulai tanggal 5 November tahun 2023 nah untuk Bapak Ibu yang sudah mencetak kartu ya kartu ujiannya nanti ya pada tanggal 5 November ini wajib mencetak ulang ya jadi yang sudah mencetak ya karena sempat muncul ya Bapak Ibu ini cetak kartu peserta ujiannya dan kemudian berubah lagi ya ada pengumuman ya nah dimana pada cetak kartu peserta ujian ini ya sebelum ada pengumuman lagi nah mungkin banyak yang kosong ya Bapak Ibu ya mungkin lokasi ujiannya masih kosong ya atau formasinya juga banyak yang masih kosong ya lokasi formasi lokasi ujian juga ya jadi masih banyak yang kosong ya Bapak Ibu nah jadi Bapak Ibu diminta ya untuk mencetak ulang kembali ya nanti pada tanggal 5 November ya nah itu yang masih kosong ya sesuai dengan jadwal ya nah sesuai dengan jadwal nah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mencetak ya di rentang tanggal ini ya pengumuman pasca sangga atau ya ketika sudah selesai masa sangga ya Nah itu ada tombol cetak kartu ujiannya namun ya di sini sedangkan untuk penjadwalan ini ya tanggal 1 sampai dengan 4 November ya nah mungkin ya jika sudah bisa cetak juga ya itu waktu dan tempat SKD nya itu kemungkinan masih ada yang kosong ya atau banyak kosong karena disini ini untuk pengumuman daftar peserta ya waktu dan tempat SKD ini baru dimulai tanggal 5 sampai dengan 8 November ya di tanggal inilah Bapak Ibu melakukan cetak kartu ya sudah final ya di sini datanya ya sudah hasil final sudah ditentukan ya daftar peserta menu waktu sesi dan tempat ujian Bapak Ibu ya nah jika sudah ditentukan maka kartu ujian itu sudah siap dicetak dan tentunya sudah lengkap juga ya isinya dan nanti juga ya pengumuman ini tentunya akan diumumkan juga di website instansi ya untuk pengumuman lebih lengkapnya ya Bapak Ibu terkait dengan nanti pengumuman lainnya seperti nanti peralatan apa yang dipakai kemudian pengumuman pakaian itu biasanya nanti akan diumumkan di website instansi dan pada kartu ujiannya juga nanti Bapak Ibu ya di bagian bawah ya oke sini ya di sini ada perhatian ya nanti silahkan dibaca ya di sini ada beberapa ya yang wajib atau wajib semua ya Bapak Ibu ini dibaca ya ya apa saja yang nanti dibawa biasanya akan diinformasikan ya di kartu peserta ujiannya seperti ini ya kartu peserta ujian wajib ya dibawa saat pelaksanaan ujian ya kemudian ini ada beberapa yang harus dibawa lagi ya Nah itu ketentuannya nanti ada di kartu ujian itu ada juga ya atau cek di website instansinya ya nanti akan kita update juga ya Bapak Ibu cara cek di website instansinya itu bagaimana ya nah itu nanti akan ditampilkan juga ya biasanya daftar peserta kemudian waktu sesi ya ruangnya ya jika nanti ada ruangnya tepat ya atau lokasi ujiannya ya oke jadi Bapak Ibu nanti yang sudah mencetak ya di tanggal ini ya karena ada juga sudah mencetak ya Bapak Ibu ya kemarin ya Nah itu jika ada perubahan ya seperti ini ya nanti dicetak ulang lagi pada tanggal 5 November oke ya mungkin hanya itu saja ya Bapak Ibu untuk informasi terbaru terkait dengan cetak kartu peserta ujian yang sempat muncul dan tiba-tiba hilang lagi tombolnya dan berubah pengumuman ya agar Bapak Ibu mencetak di tanggal 5 November ya oke sekian informasi yang bisa saya berikan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax